Ketika Juventus memutuskan berpisah dengan Fabio Paratici pada 2021, hierarki menunjuk Federico Cerubini sebagai direktur olahraga baru. Sementara pendapat para penggemar tetap terbelah, terkait pekerjaannya sejauh ini, Dewan tampaknya puas dengan pencapaian pria berusia 51 tahun itu. Menurut Corriere di Torino via Ilbianconero, Juventus siap menawarkan Cerubini promosi lagi, menamainya sebagai direktur umum yang baru. Pria Italia itu, telah melayani klub sejak lama. Dia mulai sebagai manajer akademi, sebelum menjadi koordinator olahraga pada 2018, saat Paratici menjadi kepala Departemen Olahraga. Sumber menambahkan, bahwa Bianconeri secara bersamaan akan merekrut direktur olahraga baru, untuk mengisi posisi yang kosong, dan mereka juga, akan memilih solusi internal. Kandidat pertama untuk peran tersebut adalah Giovanni Mana, yang saat ini menjabat sebagai direktur Juventus Next Gen atau sebelumnya dikenal sebagai Juventus umur 23. Pilihan lainnya adalah Matteo Toknozi, direktur kepanduan pemuda, yang pada dasarnya, bertindak sebagai tangan kanan Cerubini. Sepertinya Juventus sedang mencoba untuk menciptakan kembali kemitraan lama, antara Giuseppe Marotta dan muridnya, yang menjadi saingan Fabio Paratici. Sementara dua tua itu bekerja dengan sempurna selama beberapa tahun, semuanya berakhir dengan nada yang kurang enak. Jadi, mari berharap Cerubini dan kolaborator berikutnya, siapapun itu, tetap berada dengan tujuan yang sama, demi nyonya tua. Juventus sedang mengerjakan kontrak baru untuk bintang pelarian mereka, Samuel Ealing Jr., saat dia mendekati akhir kontraknya. Remaja Inggris itu masuk ke tim utama musim ini, dan tampil baik, dalam beberapa pertandingan yang dia mainkan sebelum cedera. Setelah memberikan beberapa asis, dia bisa diberi tempat permanen di tim utama untuk saat ini. Namun, Juve memiliki begitu banyak pemain muda yang mencari peluang, dan tidak dalam periode di mana mereka bisa menguji banyak dari beberapa pemain muda. Sebuah laporan dari Kelsio Marqueto mengungkapkan, beberapa klub di Inggris dan Jerman sedang mengamati pembicaraan kontrak antara Ealing Jr. dan Bian Connery. Beberapa klub berharap untuk membujuknya pergi, tetapi Ealing Jr., ingin tetap di Turin, dan permintaan utamanya, adalah dia tetap bersama tim senior. Beberapa permainannya untuk Juve menunjukkan bahwa Ealing Jr. adalah talenta terbaik, dan Juve harus mempertahankannya di klub, dengan segala cara. Pemain muda itu tahu, dia bisa menjadi lebih baik dengan berlatih bersama senior, Juve perlu melakukan semua yang Juve bisa, untuk membuatnya merasa dibutuhkan. Jika tidak, klub lain dapat dengan mudah menerkam dan menambahkannya ke squad mereka, saat kontraknya habis di musim panas. Juventus adalah salah satu klub, yang menargetkan Marcus Turam yang akan segera menjadi agen bebas, tetapi pertarungannya sengit. Striker itu sedang menjalankan kontraknya di Borussia Mönchengladbach, dan klub Jerman itu tampaknya telah menyerah untuk mempertahankannya. Beberapa klub sedang mempertimbangkan kepindahannya di jendela transfer Januari, termasuk Juve. Mereka membayar sedikit biaya untuk menderatkan Denis Zakaria dari klub yang sama di jendela transfer terakhir, dan bisa melakukannya untuk turang. Namun, mereka tidak sendiri, dan sebuah laporan dari Kelsio Marqueto mengungkapkan, bahwa Bayern Munich juga ingin mengontrak sang striker. Bayern München menawarkan untuk membayarnya 7 juta euro per musim, jika dia menunggu dan bergabung dengan mereka, sebagai agen gratis di musim panas. 7 juta euro per musim, lebih dari yang ingin Juve bayarkan kepada pemain termahal Juve mulai sekarang, karena Juve terlibat dalam penghematan biaya. Namun, itu bisa membuat Juve kehilangan beberapa pemain, terutama agen gratis yang ingin berpenghasilan tinggi dari kontrak mereka sebelumnya. Jika Juve tidak dapat membayar gaji sebanyak itu, Juve dapat melengkapi tawaran dengan bonus finansial lain, yang dapat mencapai jumlah tersebut, dan berharap dia menerimanya. Kalau tidak, Juve mungkin harus mulai mencari nama baru di pasar. Sergei Milinkovic-Savic, tampaknya tertarik untuk meninggalkan Lazio segera, setelah dia dan klubnya, membahas kontrak baru. Gelandang tersebut telah berada di radar Juventus selama beberapa waktu, dan Bianconeri akan mendorong untuk mengontraknya di musim panas. Dia memiliki sekitar 18 bulan tersisa di kontraknya saat ini di Stadio Olimpico, namun Lazio tidak ingin menjualnya. Sergei Milinkovic, terus meminta kenaikan gaji, dan sepertinya dia tidak memiliki klausul pelepasan yang terjangkau, pada kesepakatannya saat ini. Sebuah laporan di Tuto Mercato Web mengungkapkan, salah satu tuntutannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak, adalah agar klausul ditetapkan secara wajar. Laporan tersebut mengklaim, dia menginginkannya antara 60 juta, sampai 70 juta euro, biaya yang dapat dibayar Juve. Meskipun Milinkovic-Savic sekarang menuju usia 30-an, gelandang tersebut tetap menjadi salah satu yang terbaik di Serie A. Jika Juve menambahkannya ke skuad, pengalamannya akan meningkatkan segalanya, dan memastikan Juve, dapat mencapai prestasi lebih banyak lagi, di dalam negeri dan di Eropa. Tim top Eropa lainnya dapat mengambilnya, jika Juve tidak menindaklanjuti minat dengan menambahkannya ke skuad. Terima kasih telah menonton!